Maka ketika seseorang membenci Nabi Muhammad SAW Atau para nabi yang lain Dia kafir Dan ini disepakati ulama Tidak ada perbedaan pendapat Begitu pula membenci para sahabat Nabi Muhammad SAW Karena adanya nasi yang tegas Surat Al-Fat ayat ke-29 tadi Lalu bagaimana hukumnya membenci Orang soleh telah nabi dan sahabat Ada dua tingkatan Pertama tingkatan kufur Kalau dia membenci orang soleh Disebabkan kesolehan mereka Atau disebabkan ajaran agama yang mereka amalkan Pada hakikatnya yang dia benci adalah Ajaran agamanya Maka ini kufur Membenci satu ajaran Islam Adalah kekufuran Begitu pula Tidak cinta sama sekali Walaupun gak benci Juga kufur Tapi Kalau ada orang Lebih suka Lebih cinta memperterutkan hawa nafsunya Daripada mengikuti syariat Maka itu adalah dosa besar Tidak sampai kufur Namun jika di hatinya Sama sekali gak ada cinta kepada agama Allah Maka dia kafir Dan lebih parah lagi Kalau di hatinya ada kebencian terhadap Satu saja ajaran Allah Kemudian dia benci seseorang Karena mengamalkan ajaran itu Maka dia kafir Apapun ajaran itu Allah tegaskan di surat Muhammad Ayat ke sembilan Yang demikian itu Yaitu mereka menjadi kafir Karena mereka membenci Ajaran yang Allah turunkan Maka Allah hapuskan Seluruh amalan mereka Gak ada gunanya dia sholat Gak ada gunanya dia puasa Gak ada gunanya dia bersakat Kalau misalkan Dia benci Satu saja ajaran Islam Apapun ajaran itu Misalkan dia benci sunnah berjenggot Walaupun dia berjenggot Gak ada gunanya Aku dia seorang wanita Dia benci syariat berhijab Walaupun dia berhijab Gak ada gunanya Karena membenci syariat Adalah kekufuran Bahkan sekedar dia gak cinta sama sekali Namun dia tidak benci Itu sudah kufur Itu sudah kufur Apalagi dia benci Double-belajah Terima kasih